Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Pian Semut dan seperti biasa saya ditemani oleh burung kesayangan satu-satunya Wabob anak ha oke di video kali ini gue bakal ngasih tutorial Xeon GT125 mati total gak mau hidup oke kita cek ya kontaknya on bener-bener gak ada apinya guys oke kita bongkar kita saksikan bersama apakah penyebabnya pertama-tama kita bongkar dada depan dada depan ya kita periksa kita periksa si kering ya ini disini ada kotak si kering dan disini ada si kering juga kita periksa semua sebentar kita periksa kita periksa dulu tripodnya disini ada si kering disini ada dua kering kita periksa kita periksa dulu kita periksa dulu si kering yang ada disini nah sepertinya masih bagus tapi coba kita cek menggunakan multitester multitester settingan saya sepertinya masih bagus kita pasang kembali sekarang yang disini yang di kotak post tadi ini ada dua screen kita periksa yang satu ini dulu ini satu serep yang satu screen ini yang sebelah ini serep ini yang tetek serep serep biar enggak jatuh enggak lepas bagus semua kita tes menggunakan multitester ini bagus ini serepnya bagus bagus juga berarti disini kesalahannya kesalahannya ada pada kabel guys kita bengkokin seperti ini screennya terima kasih terima kasih Kita coba. Kita coba. Nah, itu guys. Jadi, untuk motor Xeon GT 125, kalusannya di total, cukup kita cek dua sekring ini dulu, guys. Oke, kalau dua sekring ini bagus, baru kita cek yang lain. Jadi, untuk saat ini, sekian saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya channel ini lebih berkembang dan terus memberi ilmu pengetahuan kepada kalian. Terima kasih. Semoga kita semua memberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan yang terus menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fian Semud.